Kan mereka sudah manggil banyak orang kemarin, lebih 30 gitu loh. Dan kemudian kalau kita dipanggil, salah satunya dipanggil itu kan termasuk Endar gitu. Nah kalau anda di rumah anda, ada perkara di rumah anda, kemudian anda nanya ke pembantu, anda nanya kepada anak sendiri, mana lebih percaya daripada nanya ke orang lain. Ayo. Yang satu rumahnya udah kasih keterangan itu. Atau jangan-jangan yang satu rumahnya sudah ngacok semua, kecuali Endar yang nggak ngacok. Karena dia yang ngelaporkan termasuk. Jadi kan kita sekarang kan dia tanya, Udah pastilah siapa yang ngelapor, itu yang tahu persis rumah saya, yang tahu persis apa kejadian di dalam, yang setiap hari dia ngantor segitu, paling-paling juga hanya berbeda dinding dan lantai aja. Tapi kan mereka sehari-hari ketemu, tahu berlaku pimpinannya kayak apa. Dalam rapat-rapat juga udah tahu berlaku pimpinannya kayak apa. Itu logika sederhana, mbak. Kok kemudian perdewasnya nggak percaya kepada anak buahnya sendiri? Jadi sehingga kita lagi mikir-mikir, mereka ini tajam ke bawah kepada anak buah, karena memang soal penjara lagi diramein itu yang ada uang di penjara, karena menyangkut pegawai bawah. Kepada pegawai bawah katanya dia proaktif. Tapi ke bawah ke atas kan dia bilang yang, apa ada uang beredar itu kan mereka katanya proaktif, bukan laporan orang lain. Nah ke bawah dia proaktif, ke atas nggak proaktif. Makin ngawur lagi mbak semuanya. Seharusnya ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan dia proaktif. Nggak mesti nunggu laporan dari masyarakat sipil. Yang kita kan selalu menerima laporan dari masyarakat sipil. saya, Mbak Bramsama, dan seterusnya. Jadi ini udah paradok semua mbak. Susah kita percaya KPK ini sekarang.